Intro Sepekan memasuki hari raya natal, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Batam mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan Diamond TV, di pasar Botania II, rata-rata harga bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga, terutama cabai merah dan bawang merah serta bawang putih. Reynold, salah seorang pedagang di pasar Botania II mengatakan, harga bawang merah yang biasanya Rp28.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Reynold menjelaskan, kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi sejak dua hari yang lalu, karena minimnya pasokan dan murangnya stok di kota Batam, selain kurangnya stok, kenaikan harga ini disebabkan oleh cuaca buruk beberapa waktu belakangan, sehingga menghambat pasokan bawang dari Pulau Jawa, yaitu dari daerah Brebes dan Purbolinggo. Menurutnya, kenaikan harga bawang merah ini disebabkan karena cuaca buruk sehingga para petani mengalami gagal panen. Ada, kalau kenaikan pasti ada. Itu apa aja bang yang udah, misalnya minggu ini yang udah naik? Minggu ini cabai, bawang, birma, telur-telur satu lagi yang paling langkai. Kalau ini bang cabai dari berapa ke berapa, eh bawang dari berapa ke berapa harganya? Rp32.000, Rp34.000, banyak lagi dari Rp36.000. Rp36.000, kalau sebelumnya? Sebelumnya Rp28.000, Rp30.000. Reynold menambahkan, selain bawang merah, telur ayam juga sudah mengalami kenaikan harga. Ia menuturkan, telur yang biasanya per papannya dihargai Rp40.000, kini naik menjadi Rp43.000 hingga Rp44.000 per papan. Sementara komoditas lain seperti cabai merah juga mengalami kenaikan yang signifikan, dari Rp30.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga sayur-sayuran juga tidak mengalami perubahan, harga yang signifikan. Dari Batam, Kepelawan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.